Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Tauhih Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat bab ke-22 Tentang babul wudu'i marrotan marrotan Berwudu' satu kali satu kali Kaum muslimin rahimahkumullah Maksudnya begini Ketika kita melaksanakan wudu' Maka kita boleh membasuh atau mengusap anggota wudu' sekali-sekali Mengusap wajah sekali Membasuh wajah sekali sudah cukup Membasuh kedua tangan sekali Kanan sekali, kiri sekali sudah cukup Lalu mengusap kepala sekali sudah cukup Lalu membasuh kaki sampai mata kaki sekali-sekali sudah cukup Nah, jadi setiapnya ketika kita wudu' membasuh muka sekali boleh Dua kali boleh Tiga kali boleh Tetapi pada bab ini imam Bukhari menekankan kita bahwa Cukup membasuh anggota wudu' sekali-sekali Tidak perlu dua kali-dua kali Tidak perlu tiga kali-tiga kali Sekali-sekali saja sudah cukup Hadisnya mana? Saya bacakan disini hadisnya dengan nomor 157 Hadisnya Muhammad bin Yusuf Hadisnya Sufyan Zaid bin Aslam Ibn Abbas Nabi SAW pernah berwudu' sekali-sekali Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka antasami'ul alim Watub alayna Innaka antatawaburrahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton